Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan insyaallah ada jawabannya bersama saya, Ruchi Ardia akan menemani antemua semuanya Di 30 menit ke depan yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan dengan resumen kita yang insyaallah sudah sangat faki dalam kelemuannya Sebelum saya bacakan pertanyaan demi pertanyaan nantinya akan kita bahas ya teman-teman Nanti di segmen pertama kita akan membahas sesuatu yang menarik lah ya Saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan saya wlafid dan teman-teman semuanya dimudahkan oleh Allah Dalam segala kegiatan, dalam segala aktivitas dan jangan lupakan yang namanya ibadah ya teman-teman Ibadah wajib maksudnya Nah teman-teman, di segmen pertama nanti kita akan membahas tentang kuburan teman-teman Kuburan ini tentu kita tidak asing ya dengan yang namanya kuburan Namun sebelum saya bacakan detail tentang apa yang akan kita bahas di kuburan Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan mesan-mesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusa dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Babila antem semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut peragama Silahkan tanyakan langsung Baik, di segmen yang pertama ini kita hubungi Ustadz Taufik Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, bolehkah merawat kuburan dan sampai mana batasannya? Mohon pencerahan Ustadz Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu, Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawana amma ba'lu Kau muslimin yang rahmati Allah SWT Berkaitan dengan kuburan, ini tentunya menjadi tempat terakhir bagi orang yang telah meninggal dunia Dan manusia itu dimuliakan Allah SWT mengatakan Kami telah memuliakan anak keturunan Adam Di antara bentuk pemulihaan kepada manusia adalah bahwa jasadnya ketika dia meninggal dunia itu dikubur Dan kuburannya itu tidak boleh diganggu atau dihinakan Sehingga seseorang tidak boleh mengencingi kuburan Atau buang air di kuburan Atau melakukan hal-hal yang tidak baik Dan termasuk merendahkan terhadap kuburan Kuburan siapa saja? Seseorang tidak boleh menghinakan Bani Adam Makanya Islam tidak membolehkan Hatta orang kafir sendiri pun dalam keadaan perang tidak boleh dimutilasi Karena itu termasuk bentuk tidak memuliakan Bani Adam Kemudian ma'asyurur muslimin yang beramati Allah Di satu sisi Nabi SAW mengingatkan kita Tentang kuburan Karena banyak kesyirikan di zaman dahulu itu Sebab awalnya karena memuliakan kuburan Karena mereka ingin memuliakan orang-orang yang ada di dalam kubur itu Karena mereka orang soleh Karena mereka mungkin Nabi Karena mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Yang jauh dari dosa Sehingga untuk memuliakan orang ini Awalnya niatnya hanya sekedar Untuk merawat, membersihkan Tapi lama-kelamaan terjadilah praktek kesyirikan di sana Dimana sebahagian manusia Bahkan kaum muslimin Meminta doa kepada orang yang berada di dalam kubur Ini termasuk perbuatan syirik Sehingga Nabi SAW Membuat batasan kepada kita Agar menjauhi perkara-perkara yang dapat menjerumuskan kita nantinya Pada akhirnya kepada kesyirikan Makanya Nabi SAW melarang kita Menjadikan kuburan beliau sebagai masjid Begitu juga dengan kuburan-kuburan yang lainnya Dan juga membangun masjid Maaf maksud kami Membangun kuburan dilarang oleh Rasulullah SAW Bahkan Nabi SAW Ya memerintahkan kepada Ali RA Untuk meratakan Kuburan-kuburan yang dibangun Dan menyisakan hanya sekitar Satu atau dua jengkal saja Sebagai bentuk penanda Jadi sampai mana batasan kita boleh merawat kuburan Ya ini dengan memberikan nisan Ya sebagai alamah Sebagai tanda bahwa itu adalah kuburan Ya kemudian dengan meninggikannya dari tanah dasar itu Sekitar satu atau dua jengkal Ya supaya orang tahu bahwa itu adalah kuburan Hanya sebatas itu saja Padahal membuat bangunan Atau mungkin batu bata Walau setinggi 10 cm atau 20 cm Itu tidaklah diperbolehkan Karena termasuk perkara Yang dilarang oleh Rasulullah SAW Hada Wallahu Ta'ala alam Iya syukur dan jazaklah kheran Ustaz Taufik Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah ini kuburan nih teman-teman ya Dan kalau kita lihat di Indonesia ya mungkin Karena saya tinggal di Indonesia Jadi saya gak banyak lihat kuburan yang di luar Sejatinya di Indonesia itu sangat baik ya Kalau untuk merawat itu Bahkan merawatnya itu sampai lebih Gitu ya bahasanya Tadi disampaikan oleh Ustaz Taufik bahwasannya Kuburan itu tidak boleh dihinakan teman-teman Dihinakan itu dalam arti Kita bahkan gak boleh duduk di atas kuburan Nah itu gak boleh teman-teman Kita gak boleh Apa namanya Berkata-kata kotor dan lain sebagainya Bahkan masuk kuburan aja ada salamnya gitu kan Artinya memang kita harus memuliakan juga Tapi bukan disembah ya Beda Nah kita menghormatilah Kemudian yang paling banyak terjadi adalah Yang kita khawatir adalah terjadinya praktek-praktek kesyirikan di kuburan ini teman-teman Nah praktek kesyirikan itu contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ada kuburan orang yang dianggap pada masa hidupnya itu dia orang yang soleh gitu ya Nah karena dia orang yang soleh bahkan dia sudah meninggal pun dia masih dimintain doa teman-teman Bayangin orang yang hidup minta doa sama yang meninggal Kan gimana gitu ya Kan harusnya orang yang meninggal itu yang mengharapkan doa dari orang yang masih hidup Seperti itu aturannya Harusnya Seperti itu Dan lagi Seperti yang saya sampaikan tadi Merawatnya ini sampai melebih-lebih ya di Indonesia ini khususnya Banyak sekali yang saya jumpain Atau mungkin teman-teman juga lihat Bahwasannya kuburan-kuburan yang ada di sekitar kita itu sangat cantik sekali teman-teman Sangat indah ya Bahkan sampai ada yang di keramik Minimal di semen lah ya Dipugar lah dia gak tanah doang Tapi tanahnya itu kayak ada di apa ya namanya Di marking ya Bahkan ada yang bertingkat sedikit ya Ada semen-semen yang bertingkat sedikit Ada yang di keramikin sedikit biar cantik Nah ini ternyata gak boleh teman-teman Ya Kalaupun kita mau sebagai Alasannya itu sebagai tanda ya Tandanya itu hanya sekedar boleh batu teman-teman Nah itu yang boleh Jadi ternyata Di keramik, di semen dan lain sebagainya Atau mungkin sampai bertingkat itu gak boleh ya Teman-teman Jadi Ada batasannya bagaimana Kita boleh merawat kuburan itu ada batasannya Nah kalau hanya sekedar kita kasih batu Sebagai penanda itu boleh Tapi kalau sampai kita Semen, keramik dan lain sebagainya Itu yang sampai pada tahap Bertingkat-tingkat itu tidak boleh Ya Allah Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya Jangan kemana-mana tetap di program Ustadz, bolehkah perempuan Safar tanpa mahrum Dengan tujuan menuntut ilmu Mohon pencerai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton